Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kasyaron Tayyiban barakamfi Muhammaduhu Wabiyyyanasta'inu Anakuli umuritun niyawaddin Ashadu anna ila illallah wahdah La syarikalah Wa anna muhamadan abadduhu wa rasuluhu La nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli Masallim alaih Wa ala alihi wa sahbihi Kulhim ajfain Wa mansara ala nahjhihim ila iya'ma qiyamah Amabad Alhamdulillah Ya ikhwani Wa khawadu fidjid Azalillahu ayyakum Kita kembali Lepan pelajaran kita Memasih kitab Atufa al-bahya Pada mulasofi wa'idu wa'idu wa'an al-hubiyyya' Pada mulasofi wa'idu 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 wa'id melafaz, yaitu mengenai isim isyarah. Isim isyarah adalah isim magni, sifatnya tertentu karena dia adalah kata tunjuk dan dia juga termasuk mubham karena tidak semata-mata dengan lafat isim isyarah maka menjadi tertentu atau ma'rifah tetapi dibantu dengan isyarat. Harus ada pula perkara yang ditunjuk, yang diisyaratkan. Isim isyarah butuh musyari ilaih. Kemudian, perlapaz isim isyarah yang dikelakkan oleh penulis karena ketika menunjukkan pernudakar, ketika menunjukkan za, mu'anas, ketika menunjukkan zi, atau tih, atau boleh juga disukun, ya, zi atau tih, boleh. Kemudian untuk musana, kebudakat dengan zani, mu'anas dengan zani, ya, ditambahkan nun setelah za, atau misyarah untuk mu'anas, ditambahkan nun setelahnya. Kemudian untuk jama, baik yang mu'anas atau mu'anas, yang tidak dibedakan, menggunakan ula. Nah, di sini, jangan lupa, wawunya ditulis tapi tidak dibaca. Dan, ula ini, ya, seperti isim isyarah yang sebelumnya disebutkan, dia bisa digunakan untuk akhir, ataupun wairu akhir. Namun, lebih banyak digunakan untuk yang berakala saja. Jadi, sebagian bisa, sebagian membatasinya untuk yang berakala saja. Tetapi, sebenarnya, kadang-kadang bisa juga digunakan untuk yang beru'akil. Nah, ketika tidak digunakan untuk yang selain beru'akil, nanti, gimana? Kalau menunjuk yang beru'akil, tapi jama'at, maka nanti kembalian ke mu'frat mu'anas. Ya, pakai zi, misalnya. Kemudian, belum tambahkan pula, isim isyarah, kata tunjuk, yang menunjuk tempat. Ya, seperti, hunak. Ya, dia menunjuk, tapi khusus untuk tempat. Nah, ini adalah isim isyarah yang disebutkan oleh mu'alif. Kemudian, dibagi lagi isim isyarah tersebut menurut tingkatannya. Ada yang menunjuk yang dekat atau ada yang menunjuk yang jauh. ini pendapat, ya, pengelompokan yang diambil oleh penulis. Nah, nanti, barangkali di tempat yang lain, kita akan menemukan pemegangnya tidak cuma dua, tapi mungkin ada yang mengatakan tiga. Tapi kurang lebih, sebenarnya sama saja. Nah, ada yang lil korid dan lil ba'id. Ada yang nanti lil korid, kemudian lil mutawasid, baru kemudian lil ba'id. Nah, ada tiga. Ada pun penulis disini menyebutkan dua saja. Nah, apabila ingin menunjuk yang perkara-perkara yang dekat, maka nanti hendaknya isim-isya Allah tersebut, yang tadi disebutkan di awal, didahuli oleh huruf tanbih, ha' tanbih. Jadilah, za' menjadi ha' za' bihi menjadi ha' zihi ha' zani atau tanh jadi ha' zani dan ha' zani ula'in jadi ha' ula' huna, ha' huna. Maka ini spesifik menunjuk yang dekat. Nah, ada pun kalau ingin mengisyaratkan besar spesifik yang jauh, maka nanti ditambahkan di akhirnya itu huruf hitob. Biasanya, kafur hitob, nanti zakah misalnya. Dan pola pula nanti ditambahkan selain huruf hitob tersebut, ditambahkan huruf lam, lam, linfu'di. Maka jadi zalika. Ya, boleh menggunakan kafitob saja, atau boleh juga nanti ditambahkan kahvitob sekaligus huruf lam, lam, linfu'di. Maka ketika itu nanti jadi zalika, tilka, danika, danika, kanika, serta hulaika. Ataupun untuk yang makan. Jadi, hunalika. Lalu ketika itu, isim-isim syarat tersebut menunjuk perkara-perkara yang jauh. Ya, sama-sama menunjuk, tetapi ada yang jauh, ada yang menunjuk yang dekat. 6. Jadi, kalau kita lihat dari lafad-lafad tersebut, maka nanti kita lihat, lam yang ditambahkan ketika menyesyaratkan yang jauh, ini tidak masuk kepada lafad-lafad isyarah yang berbentuk musana. Yang tidak kita katakan danilika, tetapi cukup danilika. Karena dia tidak masuk ke yang berlafad musana. Dan tidak pula, lam ini masuk ke yang jamat. Tidak kita katakan ula i lika. Tapi langsung tidak ula ika. Jadi, pada yang musana serta pada yang jamat, maka nanti ketika memenuhi yang jauh, cukup tambahkan kaf kitab saja karena lam bilbukdi tidak masuk kepadanya. nah, tapi kemarin kita sampai di situ. Kita masuk pada pembahasan yang ke-4. serta yang ke-4. Da'am al-mat as-as-asalif jadi sinir syaraf as-ma'ul-syawati as-sina'ul-natniya termasuk as-sina'ul-sina'ul-matni semuanya di ma'ada hazani wa hatani ketuali hazani dan hatani ketuali yang menunjukkan musana yang tidak cuman hazani dan hatani sebenarnya tetap juga hazani dan tanika yang menunjukkan pada musana maka nanti fahuma mu'rubani irobel musana nanti irof atau kedua itu mu'rub dengan irof isim musana dia mu'rub seperti isim musana itu ketika di tempat yang rofa maka dengan alif ketika makhal itu nasab atau jar nukar dengan niya jadi bisa dibaca hazani atau hazaini hazani hatani atau hazaini hataini bisa dibaca zani ta tanika atau tayinika dan zainika sebagaimana semu' sana kata kata pilih warna dakwa yasir ma'in syar biduna tabiri dengan tetapnya keadaan akhir isim isyara tanpa berubahan maka nanti isim yang itu ketika kita iqrob maka dia adalah isim yang matni menempat terhidupan 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 yang ropa atau terhidupan yang nasab atau jar yang tergantung nanti posisinya dalam kalimat semakin apa ini kita bicara disimus syara secara umum dengan mengecualikan tadi yang menunjukkan musana yang mu'ro nah ketika diamat maka dilihat posisinya dalam kalimat seperti misalnya contohnya hari muncad disatur nubat arabia ini adalah seorang guru perempuan bahasa arab guru bahasa arab maka lafat hazihi ismu isyaratin matni yul al-akasar bimahani rokin muktada'un atau kalau kita mau mengajib antara pembahasan kita yang kemarin bahasa isyaratnya adalah zih atau zih saja maka nanti kita kenakan ha u al-h u arkutan bi matni kemudian zih atau ismi syaratin matni yang namanya al-akasar atau dibaca zih maka makni al-akasikun bimahali ro'i muttada'un madapun muda risah yang diakubarnya muttada' yang marhu dengan dana raf'i yang dhamma setelah keselian mudah al-lawati mudah ilah maksura tandanya caranya kasrah na'afiyyah adiyan na'tun na'at untuk al-lawati na'atnya mudah ilah berarti majur juga dan majurnya kasrah nah jadi hadithi tadi dia sebegian kada tapi dia matni maktita'i rafi makhali raf'in na'am tadi tentang bahasanya sebesar itu menunjukkan dua nanti untuk yang menunjukkan dua bisa kita lihat pada poin yang keempat nanti bahasanya itu mu'rob dengan isimu sana telah Robi bila laku'al ba'da ismi lisharati ismun ikhtarun nanti al apabila ada isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah atau isim isyarah datang isim beralif lam maka nanti isim beralif tersebut di Iraq sebagai badannya isim isyarah selama datang kata beralif lam maka isim beralif tersebut adalah badannya isim isyarah wabitali ya akhulu hukmahu kalau dia adalah tabiknya isim isyarah maka nanti hukumnya hukum isim tersebut dan mengikuti hukum kedudukan isim isyarah itu berada misalnya adatol ibu mujtah hidun ini ya pelajar ini mujtah hidun orang yang sungguh-sungguh yang pekerja keras atau rajin ya ada isim isyarah makinan ala sukun kimah alih raf in mudada atau yang tadi bisa juga haknya sarhutan bi sedangnya itu isim isyarah kemudian atol ibu isim beralif lam yang datang setelah isim isyarah wabitalun badalun isim isyarah padalun untuk muktadak yang berupa isim isyarah maka dia markuk tandanya tomah sedangkan mustahidun itu khobarnya muktadak markuk dengan tanda rofa nomah ini ini maksud beliau kalau isim isyarah setelahnya ada kata beralif lam maka biasanya dia adalah bagel bagi isim isyarah tersebut tapi ini tergantung juga sebenarnya tidak mutlak terlaku pada semua keadaan tergantung nanti kalipannya itu sendiri yang tergantung konteks bisa juga nanti misalnya kita mengatakan kalimatnya haza atau libu titik maka ini adalah pelajar tersebut ya berarti atau libu dalam kasus ini dia bukanlah badannya haza tetapi kober yahadanya muktada atau libu kobernya ini tergantung konteks kalimat tapi memang seringkali isim beralif lam setelah hada setelah isim syarah maksud saya maka seringnya itu sering muncul sebagai badan meskipun nanti tetap harus hati-hati kita harus melihat konteks kalimatnya mungkin pada catatan kaki ya pentalik memberikan sayda tambahan amma ilah haza na'al adabun afila pada catatan tersebut kita hapus aliflam pada kata tolik maksudnya maksudnya kita kita baca hal tolik muncidah hidun apa ya maksudnya nanti irapnya seperti berikut ini nanti hal isim syarah makni alas sukun sebagai asli ma'al apa yang sebagai makadah nanti tolik itu khobar khobarun marfu mustahid nanti jadi na'atnya untuk tolik ya tolik khobar mitanda mustahidun na'atnya tolik khobar marfu mustahidun na'at li tolik marfu dan maknanya kebeda kita mengatakan hadat tolik mustahidun dengan hadat tolik mustahidun hadat tolik mustahidun pelajar ini mustahid rajin tapi kalau kita baca hadat tolik mustahidun ini adalah pelajar yang rajin karena tadi eropnya bega nah maknanya beda eropnya pun bega contoh berikutnya korok tuhadai li tis sotaini aku membaca dua ini dua kisah ini atau orang-orang kalau dia menerjemahkan aku membaca dua kisah ini ya korok tu ya fi dan fa'il ya korok fi non-madin kemudian hata ini kok bukan hata ini tetapi hata ini karena dia objek yang dibaca misalnya membaca dua ini dua kisah ini hata ini dia isim isyarah isim isyarah nya mabli kalau dia selain yang menunjukkan musana tapi disini menunjukkan musana berarti isim isyarah disini mu'rob ya bisa merahuman semata menunjukkan setiap objek maka hata ini ismu isyarah makulun bihi mensubun walamatun nasbihi aliyahu li'annahu mu'robun i'raban musana ada pun al-kisota ini badalnya seperti tadi dikatakan oleh mu'alif kalau ada isim beralif maka itu badalnya biasanya memang badalnya jadi al-kisota ini badalun bismi isyarah mensubun tanda masuknya aliyah nah nah malhub l'atun malhub l'atun catatan al-alash isyarah iblajam ima layu konu bismi isyarah li'ni prodati al-mu'annakati salihi au tilka nah perkara yang dianggap wairu akil layu konu tidak berakal maka nanti disyaratkan dengan dia ditunjuk dengan menggunakan isim isyarah yang untuk mukurat mu'annak yaitu hadri kalau dia dekat atau pakai tilka kalau dia jauh yang tidak pakai ula'ika atau pakai ha'ula'i karena ba'ula'i yata'ula'ika maka dia umumnya digunakan untuk yang yuk kolu saja yang akil saja jadi tidak kita gunakan untuk yang meru'akil misalnya hadha kolamun hadhani kolamani maka nanti tidak pakai ula'ika aklamun tetapi pakainya halihi halihi aklamun beda dengan ketika menunjuk yang berakal ha'ula'i ha'ula'i ricanun ya ha'ula'i atau ula'ika nanti diphususkan untuk yang berakal saja ini umnya namun pada kadang-kadang terbentuk bisa jadi nanti ula'ika atau ha'ula'i ini dipakai untuk yang berakal tapi kasusnya sedikit dan jarang kata beliau sangat jarang digunakan ha'ula'i atau ula'ika itu untuk menunjuk mengisyaratkan untuk yang tidak berakal ya kolamah jarang nah contohnya yang berakal ma'lif untuk katakan ini bangunan-bangunan ini dan area-area tersebut ya medan-medan tersebut luas kenapa pakai hari atau pakai tilka kenapa bukan ha'ula'i madani aliyatun wa'ula'i kalma'yatinu kasus hatun ya karena untuk menunjuk yang tidak berakal maka jamaknya yang kembang-kembang digunakan yang bufadmu anda yang sahari atau yang tilka nah misalnya ha'ula'i atau ula'ika jadi kena contoh yang berakal syaitnya juga ada pada Al-Quran ya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana'am hu' mas'ulan nah disitu untuk as-sama wal basara wal fu'ad setelah itu apa kulu ula'ika yang disyaratkan dengan ula'ika nah disini jarang tapi bisa jadi ada jadi biasanya kalau nanti perkara-perkara yang tidak berakal tersebut menuruti manzilahnya sesuatu yang berakalnya dianggap biasanya seperti sesuatu yang berakal maka bisa pakai ula'ika atau ha'ula'i namun sekali lagi apa karanya ini jarang alba bila katolah misi misi orang di kampung kutub wazuk kira ba' jahal wafat bu apabila misi misi orang ini bersama dengan kaf kitab ya apabila yang jauh atau maka wazib biasanya kemudian adikir roda jahal mukhatab kemudian disebutkan pula mukhatab di atas kitab ini menunjukkan lawan bicara jadi bisa zalika zalikuma zalikum menunjukkan lawan bicaranya ini kalau zalika ya tunggal laki-laki zalikuma berarti lawan bicaranya dua orang laki-laki zalikum berarti lawan bicaranya jahal laki-laki yang menunjuk satu perkara yang jauh dan mengatakan menunjukkannya itu terhadap lawan bicara itu kalau dua zalikuma kalau jahal laki-laki zalikum ini maksudnya kemudian selain itu dalam kalimat ketika dia menunjuk menggunakan kata isyarat disukurkan pula muhotob maksudnya maksudnya demikian nah ketika itu pada beliau maka nalikah apa tutup bikin muhotob di ipro di wajani di wajam ya naknya ketika itu maka kafitop ya yang menesuaikan dengan muhotob dari sisi muhot musana atau jamatnya ya misalnya misalnya bu muhidun ya muhammadu wahai muhammad kitab itu buku itu bermanfaat dan kalau bilang ini kepada dua orang teman dua orang teman saya wahai dua temanku kitab itu bermanfaat maka kita katakan lalikum lalikuma lalikum alkitabu muhidun ya sudi dia atau kalau kalian bicara itu banyak temannya banyak dari kita lalikum alkitabu muhidun ya asyik atau kalau perempuan lalikum alkitabu muhidun ya may jatih digunakan nyaza Karena yang ditunjuk itu Alkitab, satu tunggal, Mufrat, Mudakar. Tapi karena jauh, ditambahkan Kaskitob. Nah, dalam kasus ini, Mufratobnya disebutkan dalam kalimat. Nah, ini maksud beliau? Ya, kalau disebutkan, Mufratobnya, sedangkan isi misyarah tersebut, bersambung dengan Kaskitob, maka nanti Kaskitobnya menyesuaikan dengan Kotok. Nah, tapi kalau tidak disebutkan, maka tidak masalah gunakan Dalika, yang lebih umum. Nah, meskipun nantilan bicaranya tunggal, ataukah dua orang atau lebih, tapi kalau tidak disebutkan, pakai yang Dalika saja tidak mengapa. Nah, tapi kalau disebutkan, maka sesuaikan. Nah, ini maksud beliau pada, Biasa juga tetap menggunakan Dalika, tetapi, tidaknya menggunakan yang sesuai. Ini lebih baik. Adapun kalau tidak disebutkan, pakai Dalika tidak masalah. Terima kasih telah menonton. Nah, itu misyarah tersebut. Nah, itu misyarah tersebut. Nah, itu kita dimasuki oleh huruf syaritaf, itu kaftas tajbih. Nah, nanti kita bacanya jadi, kaza, makna kulu kaza. Nah, ketika kaza, maka nanti maknanya ini seperti misal, jadi makna mitlu. Contohnya seperti, alim tu aliyan fadilan, wa alim tu akhoku kaza. Saya tahu bahwa aliy itu mulia, alim tu aliyan fadilan, saya tahu kalau aliy itu terhormat mulia. Wa alim tu akhoku kaza. Dan saya juga tahu, kalau saudaranya aliy, ya, seperti ini juga, ya. Fadilan juga maksudnya. Saya juga tahu kalau saudaranya kaza, ya, seperti ini juga, ya. Mulia. Yang maknanya, alim tu akhoku mislahu. Ya, seperti aliy, yaitu fadil. Yang bisa dimasuki huruf kaza ini. Nanti bermana misal. Maka tazkulu ha'u tanbihi ala kaza. Nah, kaza, nanti juga bisa ditambahin lagi, ya. Bisa dimasuki oleh ha'u tanbihi. Inilah kita baca, ha'u tanbihi ala kaza. Seperti pada ayat, ah'u tanbihi ala kaza. Ya, baga'u tanbihi ala kaza. Maka tazkulu ha'u tanbihi ala kaza. Ya, dan bahkan terkadang juga, kaza tadi, bisa ditambahkan badannya, bukan ha'u tanbihi, tapi, ya, kaf kitab, ataupun, lamlil pu'di. Jadi, kita baca menjadi, kaza lika. Nah, jadi, kaza, bisa ha'u, kaza, bisa kaza lika. Kita sudah bahas tadi, bedanya ketika dimasukin ha'u tanbihi, dengan dimasukin, kaf atau pun lam. Nah, seperti pada contohnya, alim tu'aliyin fadilan, wa'alim tu'akhahu kaza liq. Ya, saya tahu alih itu terhormat, dan saya juga tahu kalau saudaranya, seperti itu juga. Ya, bisa dimasukin kaf tashbih, menjadi gaza, nanti juga bisa dimasukin ha'u tanbihi, menjadi hak gaza, ataupun kaf kitab dan lam, menjadi gaza liq. Nah, ya, selesai kita dari, ismul isyara. Nah, kita pindah, masuk ke pada pembahasan, isi mausul. So, yep. Alismul mausulu, Al-awwal, al-ismul mausulu, ismul matniun, yakitu ala mu'ayyani, di wasifati jumlahin ba'dahu, bersama silatal mausuli. Ini isi mausul, dia termasuk isim matni, dan dia teralah maknanya menunjukkan sesuatu yang mu'ayyan, tertentu. Ya, seperti tadi, sebelumnya isim isyara, dia menunjukkan perkara yang tertentu. Nah, dia termasuk isim ma'rifah ini, isim mausul. Tetapi, dia itu juga mubham. Kalau kita hanya mengatakan lafat isim mausul, misalnya, al-lazi, maka ini, lafat ini masih ada kesamaran. yang apa, al-lazi ini yang apa, atau al-lazi yang apa. Nah, dia baru jelas, kalau ada, ini kata yang lain, ada bantuan yang lain. Ya, jadi isim mausul ini butuh jumlah. ya, dia butuh kalimat jelas, butuh perantara berupa kalimat yang datang setelahnya. ya, ya, dulu alamu'ayyani piwasi patikun latin dra'idahu. Ya, dengan perantara kalimat setelahnya. Kalimat setelah ini, setelah isim mausul, yang menjelaskan, yang menaksirkan, apa yang dimaksud tertentu ini, dari isim mausulnya, namanya silah mausul. Ya, jadi setelah isim mausul, ada jumlah, namanya jumlah silah mausul. Atau, dengan kata lain, yang namanya isim mausul, itu nanti butuh dengan silah mausul. Ya, kalau tadi isim isyarah butuh kepada musyar ilaih, ya, kalau isim mausul, dia menjadi jelas dengan jumlah silah mausul. Nah, itulah isim mausul. Dia termasuk isim mubham, tapi ma'rifah. Mubhamnya karena dia butuh silah mausul. Ma'rifah karena dia menunjukkan mana tertentu, dan dia membeni. Karena tidak ada perubahan. Nanti dibahas. Jadi pasani al-asmal mausul latuh ya, nah isim isim mausul, diantaranya, ya, al-lawi ilmuqrodil muzakari untuk menunjukkan muqrod muzakar pakai al-lawi. Misalnya, ya hadoro al-lawi na jahat. Ya, orang yang lulus telah hadir, orang yang sukses itu telah hadir. Maka hadoro ini fiil, al-lawi isim mausul, nanti dia sebagai fa'ilnya hadoro dalam kalimat ini. Nah, kita lihat, kalau kita sebutkan isim mausul dalam kalimat tanpa jumlah setelahnya, atau tanpa silah mausulnya, misalnya, hadoro al-lawi. Maka ini belum jelas al-lawinya ini al-lawi apa? Yang mana? Nah, baru jelas ketika kita sebutkan kata setelahnya, yang na jahat, fiil dan fa'il dengan mustakir, jumlah fiil ya. Nah, inilah yang kita masuk dengan silah mausul. Al-lawi na jahat. Ini al-lawi na jahat hadoro. Orang yang sukses itu telah hadir. Ya al-lawi na jahat. Inilah isim mausul dengan silah mausulnya. Al-lawi untuk yang mukrat puncakar. Kemudian, isim mausul berikutnya, al-lawi lihmukrat datil mu'annasah. Yang kalau maksudnya adalah kata sambung untuk mukrat yang mu'annas, maka kita gunakan lafad al-lawi seperti contohnya, ku'fi'ati to'ibadu al-lati tarpawakot. Al-lawi batu yang sisi tersebut ku'fi'ati yang diberi hadiah. Hati tersebut al-lati tarpawakot. Yang sisi tersebut yang memiliki keumulan yang diberi hadiah. Ku'fi'ati to'ibadu l-lati tarpawakot. Karena maksudnya di dalam perempuan tunggal atau liba. Kemudian al-lazani lihmusannal mudakar seperti al-lazani al-lazani wababata alal-l-kuduri najahata. Untuk orang perempuan yang wababata yang selalu hadir itu najahata berhasil. Ya, perempuan yang senantiasa hadir itu berhasil. al-lazani wababata kemudian al-lazina dicampil dakaril uqola beratal laki-laki misalnya la'uqib lal-lazina yadabah hauna bi'amalihim. Saya tidak suka saya yadabah wawahuna maksud saya saya tidak suka orang-orang yang berbangga dengan amal-amal mereka. al-lazina yadabah wawahuna ini seperti yang ada salah. Ketik di sini. Yang harusnya nanti yadabah hauna enam. Berbaca bersama tadi. Di tempat saya kok ada wawahunya. Yadabah hauna ya. Enam. Yang berbangga yadabah hauna bi'amalihim. orang-orang yang bertanya dengan amal-amal mereka. Enam. Kemudian di jem il-inati alati wal-la'i untuk yang jana perempuan maka tak semua juga kita gunakan alati atau al-la'i seperti ahsanati sayidatu al-la'i takallamna. Ya. Ya. Yang yang terbicara itu yang berbicara minjang adalah berbuat baik ahsanati. Nah. Yang tadi disebutkan al-la'i 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 serta al-la'i 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 atau al-la'i maka ini nanti dia disebut sebagai isi mausul yang khos. Dan nanti ada isi mausul yang namanya isi mausul mustarok. Ya. Disebut dia khos. Karena nanti harus sesuai kata sambung tersebut dengan yang dimaksud. Ya. Dari sisi mufrodnya mu'annasnya siamaknya ataupun mu'annasnya dari sisi jenis ataupun jumlahnya nanti harus sesuai dengan yang dimaksud. Maka tadi beliau ketika cuman al-la'i ini untuk mufrod mu'annas. Al-la'i ini untuk mufrod mu'annas. Dia harus spesifik. Dia khusus. Adapun untuk isi mausul yang setelah ini akan kita sebutkan yang kelompok mustarok. Maka nanti tidak harus. Dia bisa digunakan untuk yang mufrod mu'annas ataupun sekalipus mufrod mu'annas atau bahkan mu'annas ataupun jamaknya. Ya. Yang berikutnya yaitu ada man serta ma. Ya. Insya berikutnya yaitu man lil'akili muzakkaran au mu'annasan mufrodan au musannan au jam'an Ya. Man man mausulah man yang merupakan isi mausul ini bisa digunakan untuk muzakkar adapun mu'annas mau dia itu mufrod juga bisa mufanna atau jamak juga bisa. Tapi biasanya digunakan yang penting lil'akil ya man itu muzakkaran tapi lil'akil jadi bisa kita katakan seperti pada contoh ja'a man koma boleh ja'at man komat juga bisa ja'at man koma ja'at man komata ja'at man komu ja'at man kumna ya dia lafadnya muzakkaran bisa digunakan ya baik itu mufrod musannan ataupun janak yang penting man ini untuk yang lil'akil ada pun yang lihoy lil'akil maka nanti takannya ma ya bisa masal mustar terutupnya yaitu ma lihoy lil'akili mutakkaran au mu'annasan mukurdan au musannan au jam'an misalnya a'jabali makatabta mintis satin au makatabta mintis sota ini au makatabta mintis sosin dia pakai emah karena yang kisah itu kan itu kan akil tapi di goyiru akil cuma dia juga mustarok dari sisi bisa untuk mukrat musann ataupun siangak dan juga bisa untuk mudakar ataupun mu'annas yang penting goyiru akil jadi isi musul berbagi menjadi dua kelompok ada yang khos itu al-adhi dan teman-temannya al-adhi al-adhi seterusnya dan ada yang mustarok seperti man atau ma ma itu yang berakal ma atau yang tidak berakal nah itu lapat-lapat isi musulnya dan bahasa berikutnya atalit al-asma'ul masul atul asma'ul matniyatun isi musul itu semuanya adalah termasuk isi musul matni makanya maksud matniyat kecuali yang menunjukkan dua yaitu lapat al-ladani dan al-latani maka keduanya ini nanti di irop atau maksud kata yang mu'rop dengan irop isi musana seperti pada isi musul yang menunjukkan dua maka isi musul yang menunjukkan dua baik laki-laki atau perempuan al-ladani ataupun al-ladani dan dia mu'rop dengan irop isi musana ya ada pun secara umum yang lainnya selain menunjukkan dua matni dan dengan tetapnya karena akhir isi-isi musul selain yang al-ladani dan al-latani dunya takfirin tanpa perubahan maka nanti mereka itu sebagai isi matni tapi dalam kalimat maka nanti masih punya makhal kita katakan matni yang mali rafin atau kan jarin terkandung nanti funsinya kedudukannya di dalam kalimat misalnya kufi' kufi'al-ladina najah orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil yang lulus diberi hediah diberi penghargaan maka al-la zina dan datang lima tersebut adalah isi mahusul yang matni ismul mahusul siun alam taksi dan datang satu jenis sebagai fa'il naif fa'il kufi'a maka dia si mahal rafin naif fa'il tanda pun nanti najah hu dia adalah yang menerangkan al-la zina ya najah itu silah mahusul yang berhasil untuk lafad al-la dia adalah silah mahusul karena jahul dia adalah jumlah fi'il terdiri fi'il dan fa'il nya iaitu berupa wa'at fa'il iaitu wawul jama'at nah jumlah fi'il ini adalah silah mahusul nah jumlah silah mahusul karena ini jumlah silah mahusul tidak di'ir pelajih yang punya irob isi mahusul jadi semuanya mufasir saja maka tidak penyenggar seluruh ini saya otomatik asiru menjadi musri atun semuanya kendaraan atau mobil yang berjalan di samping kita musri atun cepat dan dan disini alati 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 semuanya mahusul madni alati sukun si mahal masbin badan lulis minat ya dia badan untuk isbin asaya rota kanapun tasiru semuanya semuanya ini di'inan fa'ilnya berubah nomor mustakir dan dia mufasir untuk alati alati apa alati tasiru bisa bikinan tasiru ini mufasir untuk alati dia dia silah mahusul berarti jimlah fi'illah mufa'il silatul mahusul lal hamil lal lal nah ini contoh mufasir nanti kalau yang alatani atau alatani nanti dia mu'rob bisa markuk maksud atau maksud markuk dengan alih maksud atau maksud dengan ya karena dia mu'rob seperti isim musanna nah baik itu jadi isim mahusul sekarang masuk ke pembahasan tentang silah mahusul bicara tentang isim mahusul maka juga bicara tentang silah mahusul nah rabi rapi tak jumlahan bi'liyatan sama silah bis sabiqo aw jumlahan ismiyatan silah mausul itu bisa berupa namanya jumlah ya maka namanya bisa berupa jumlah entah jumlah fi'liya makanya sudah berlalu pembahasannya pada penyebutannya pada contoh-contoh pada contoh-contoh yang lalu itu semuanya silah mausulnya berupa jumlah fi'liya tapi yang penting jumlah tidak harus fi'liya jumlah silah mausul itu berupa jumlah ismi seperti contohnya hadorolai rinakum astipo'i orang-orang yang merupakan teman-teman saya yang telah hadir ya hadarolai rinakum astipo'i maka nabiikum astipo'i ya muktadah bin khabarnya ini adalah silah mausul untuk ala zina mufassirnya berupa jumlah ismi yang berupa jumlah dan terkadang kita lihat setelah isi mausul itu bukan jumlah fi'liya ataupun jumlah ismiyat ya bukan jumlah tapi simpul jumlah entah da'orol entah jarmad jurur yang terakhir contohnya seperti unnur ila lawfati ladhi amamakal ya lihatlah ke arah papan yang ada di depanmu apapun yang di depanmu alati amamakal maka amamakal disini juga yang namanya silah mausul karena dengannya lah isi mausul yang menjadi jelas ta'innya alati amamakal dengan pula pada yang berikutnya kotak tul ashar alati fil hadikoti aku mematih bunga-bunga yang di taman ya fil hadikoti alati fil hadikoti ya fil hadikoti juga ini adalah silah mausul dan yang menafsirkan alati alati apa alati fil hadikoti nah ini bisa berbuat jumlah atau sebul jumlah atau bisa juga dikatakan pada contoh alati amamakal dan alati fil hadikoti ini juga sebenarnya adalah jumlah karena kita dulu pernah belajar tentang sebul jumlah bahwasannya dia terkait dengan makna yang lain atau dia punya muta'alak ya bisa cuman ini maknanya umum muta'alak jadi tidak usah disebutkan ya seperti misalnya disini bisa dipakirkan alati amamaka ini alati istakorot atau alati tastakiru amamaka yang tastakiru yang ada di depanmu alati tastakiru fil hadikoti ya sama jadi kalau kita ngikutin pendapat disini sebenarnya fil amasun adalah jumlah jepang mazuf karena permana umum langsung saja sebul jumlahnya yang disisakan nah seperti dulu kalau ada pembahasan khobar sebul jumlah nah tapi disini pula sebutkan sebul jumlah bisa berupa eh pas sebul jumlah silah mazul bisa berupa jumlah ataupun sebul jumlah nah kemudian pembahasan keempat ini ada catatannya silah mazul ini ada syaratnya selah mazul yang berupa jumlah kiliyah atau berupa jumlah ismat nah disyaratkan badannya mengandung domir yang mengandung domir yang menghubungkan antara silah mazul dengan isi mazulnya dan nanti domir tersebut selantinya itu fungsinya mengikat silah mazul dengan isi mazulnya dia juga harus sesuai nah sesuai dari si jenis dan adat dengan isi mazulnya misalnya alawi ini kan untuk mufat mudakar maka nanti domirnya juga harus sesuai dengan mufat mudakar ini harus ada domir pada jumlahnya pada silah mazul dan domir tersebut sesuai dengan isi mazulnya adat istilah mazul adat 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 ini namanya istilahnya adat atau dengan kata lain untuk silah mazul yang berupa jumlah maka disyaratkan mengandung adat ini berupa domir yang sesuai dengan si isi mazulnya Misalnya Nah tadi Kita ulang lagi contoh sebelumnya Asanati sayidatu Allati takallamna Nyonya-nyonya Yang Sedang, yang berbicara itu Asanati Telah berbuat baik Maka setelah allati Itu ada takallamna Allati isi mausul Yang menunjukkan dia itu untuk Jama perempuan Berakal Setelah isi mausulnya Ada jumlah takallamna Kenapa bukan takallamna Atau yang lainnya Karena Selama harus ada Aibnya, dan aibnya ini berupa Nomir Karena allati ini maknanya adalah Perempuan jama Maka nomirnya juga harus menunjukkan Perempuan jama Maka Maka takallamna Yata Stamilu silatil mausuli Ala Nunin niswah Silatil mausuli Itu mengandung Atau memuat Domir Nun niswah Wahia domirun Yutobikul mausula Finna'i wal adat Dan ini adalah nomir Yang sesuai Dengan isi mausulnya Dari sisi jenis Dan jumlahnya 6 Taman Jadi Silatil mausul harus ada Aibnya Dan Aibnya ini Ada berbentuk Domir Yang nomirnya Sesuai Jenis dan jumlah Dengan isi mausul Ya khususnya untuk yang Silatil mausul berupa jumlah Dan sebenarnya Silatil mausul yang berupa 10 jumlah juga sama saja Cuman kan Jumlahnya itu ada Muta'alak yang Dihapus Nah seperti tadi Alati Ama maka Takdirnya Alati Tastakiru ama maka Kita takdirkan Tastakiru Bukan Yastakiru Karena Alati Mufrod Mu'annas Kalau Alati Maka nanti jadi Yastakiru ama maka Tetap sama saja Jumlah Silah mausulnya Harus mengandung Aib yang sesuai Ya harus berupa Demen yang sesuai Nah Woyajus Wafat Kul'a Inti Iza Kuhima Menisyat Selamat Dan Akhir ini Boleh dihapus Nah Kalau Tak bisa diberami dari Kontes Alimak Ini Seperti tadi Bada Silah mausul berupa Semu jumlah Sebenarnya Sudah dihapus Muta'alak Maka Itu pula Aib yang dihapus Ini juga boleh Karena sudah bisa Bisa dipahami Dari kalimat Alati Alamaka Atau juga Contoh yang lain Yang dibuat oleh Mu'alif Alati'alak Alati'alak Orang-orang yang Aku beri hadiah Alati'alak Telah datang Ini takdirnya Sebenarnya Lebih lengkapnya Ja'alalina Ja'alalina Tafaktuhum Ya Tafaktuhum Ya Humnya Dihapus Nah Bukan berarti Alalina Tafaktuh Disini Salah Karena kok Kok adu Nomornya kok Tafail Tafaktuh Ya Sebenarnya bukan itu Yang kembali kepada Alalina Nah Cuman Nomor tersebut Aibnya Yang kembali Kepada Alalina Dihapus Ini aslinya Tafaktuhum Tapi Demirhum Itu Dihapus Dan ini Boleh Dengan catatan Fuhima Minsyakil Kalam Tidak membuat Yudhibas Makna Tidak membuat Rancur Woyak Surgalika Iza'al A'idu Nomiron Mutasilan Fimali Nasbin Sama Firmitalis Amin Iza'al Ra'idu Nomiron Mutasilan Dan ini Seringnya Kalau A'id tersebut Posisinya Sebagai Maf'ul Imali Nasbin Yang Demir Sebagai Demir Mutasil Yang Meluliki Tempat Nasob Sebagai Maf'ul B Seperti Pada Contoh Sebelumnya Kemudian Kata Beliau Lagi Woyak Teor Fisial Masul Lagi Tafun Barfan A'ud Jaran Masburan Fi'lun Mahdubun Wujuban Tafiruhu Istafarrat Meklu Qatabun Ashab Lagi Jul Halifati Wujuban 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 Istafarrat Hid Halif Fati Nah Untuk Silah Masul Yang Berupa Cibul Jumlah Seperti Zor Maka Nanti Ditaktirkan Ditaktirkan Fi'il Mahdub Adanya Sebuah Fi'il Jumlah Fi'li Yang dia Secara Wajib Ya Takdirnya Istakoro Atau Yastakiru Nah Jadi Bada Kilah Mausul Yang berubah Sibul Jumlah Sama Kultu Satikon Itu Bisa Kita Takdirkan Adanya Jumlah Mutalak Bagi Sibul Jumlahnya Tapi Dihapus Bisa Ditaktirkan Demikian Sehingga Disitu Tetap Ada Aib Kembali Kepada Isi Mausul Nah Jadi Bada Contoh Qatab Tul Atshara Tadi Alati Zil Hadi Koti Atakirnya Itu Alati Istakorat Zil Hadi Koti Atau Pakai Yang Mudari Jika Bisa Pastakir Zil Hadi Koti Nah Kemudian Sebelum Kita Tuntaskan Memahas Ini Ada Cacatan Diperhatikan Bahwasanya Ismisi Ismisi Mungsul Yang dimaksud Adalah Nafat Al-Latina Al-Lati Dan Al-Lati Yang menunjukkan Jama' Al-Lati Untuk yang Mudakar Dan Al-Lati Untuk yang Perempuan Tustak Malul Jam Al-Lati Yang dikunakan Itu Untuk Jama' Yang Beratal Saja Wa Yustak Malul Jam Ego' Al-Lati 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 Wa Nah Nanti Untuk Kata Samung Yang Maksudnya Meru Akil Jama' Tidak Beratal Maka Nanti Kita Kunakan Isi Mosul Yang Lain Ada Dua Itu Dikembalikan Kami Maksud Mu'anas Al-Lati Atau Pakai Yang Maksudara Nah Kita Pakai Ma Yang Maksudara Untuk Yang Maksudara Tapi Yang Ngweru Atau Misalnya Kora'tu Makolati Al-Lati Katabdaha Aku Membaca Makalah-makalah Yang Tulis Atau Koroktu Makatabdaha Min Makolatin Koroktu Makatabdaha Min Makolatin Sama Al-Lati Katabdaha Min Makolatin Nah Jadi Sebagai Bagaimana Kata Beliau Untuk Kata Sambung Yang Menunjukkan Cama Tidak Berakal Maka Jangan Kita Gunakan Al-Lati Al-Lati Atau Yang Man Karena Ini Digunakannya Untuk Yang Akil Nah Kalau Momen Untuk Yang Ngweru Akil Cama Ngweru Akil Maka Kita Gunakan Ma Yang Mustarok Yang Ngweru Akil Ma Atau Nanti Digemangkan Ke Yang Nafat Im Prat Mu An Pake Yang Al-Lati Nah Tapi Juga Sama Seperti Pada Pemahasan Ih Musyarok Terkadang Kita Dapati Juga Ditemui Bahwasannya Yang Al-Lati Al-Lati Al-Li Ataupun Man Itu Digunakan Untuk Yang Tidak Berakal Atau Sebaliknya Ma Itu Terkadang Kita Dapati Digunakan Untuk Yang Berakal Tapi Ini Jarang Ya Jarang Asalnya Nanti Al-Nanti Al-Nanti Al-Lati Dan Al-Nanti Serta Man Itu Untuk Yang Akhil Sedangkan Yang Ma Itu Untuk Yang Tidak Berakal Untuk Yang Goiro Akhil Jarang Yang Man Itu Untuk Yang Tidak Berakal Sebaliknya Yang Ma Juga Asalnya Yang Tidak Berakal Jarang Untuk Yang Dikunakan Untuk Yang Akhil Nah Nanti Kalau Keluar Dari Asalnya Biasanya Karena Dia Menuruti Man Zila Dari Yang Seharusnya Untuk Yang Satunya Misalnya Man Tadi Kan Asalnya Dia Dikunakan Untuk Yang Berakal Untuk Yang Kepola Atau Akhil Tapi Bisa Juga Nanti Yang Keluar Akhil Dan Beberapa Satu Juga Ada Al-Quran Tapi Ini Karena Yang Perkara Yang Kita Berakal Tersebut Diperlakukan Sebagaimana Yang Berakal Seperti Contoh Yang Isyara Tadi Jadi Jarang Kemudian Terakhir Makota Yang Terakhir Kota Kau Kalimatu Ayyun Isman Mausunan Ya Lafad Ayun Itu Terkadang Dia Datang Statusnya Sebagai Isim Mausul Ya Mungkin Kalian Polah Mengenal Ayun Itu Ada Ayun Isim Isim Syarat Dan Ada Pula Ayun Itu Dia Sebagai Isim Mausul Nah Nanti Membedakannya Bagaimana Nah Kalau Dia Datang Sebagai Isim Mausul Itu Iza Amkana Ayud Do'a Makanu Ha Ayud Do'a Makanaha Alismul Mausul Man Auma Nanti Yang Memperjelas Bahasanya Ayun Tersebut Adalah Isim Mausul Apabila Mungkin Pada Posesinya Yaitu Diletakkan Isim Mausul Man Atau Ma Atau Yang Lainnya Alabi Juga Gak Apa Yang M penting Bisa Kita Letakkan Isim Mausul Disitu Pada Posesinya Ayun Yang Bisa Dikantikan Nah Maka Pada Waktu Itu Ayun Adalah Ayun Isim Mausul Maka Nanti Isim Mausul Ya Kalau Berupa Ayun Maka Dia Adalah Isim Mausul Yang Mu'rob Juga Karena Ayun Itu Mu'rob Jadi Isim Mausul Itu Mabni Semuanya Kecuali Yang Menunjukkan Musana Dan nanti Yang Dikecualikan Termasuk Juga Kalau Ada Isim Mausul Yang Lepatnya Menggunakan Ayun Maka Ini Isim Mausul Juga Yang Mu'rob Nanti Nanti Ciri-Cirinya Ayun Itu Isim Mausul Kalau Bisa Kita Gantikan Dengan Isim Mausul Yang Lain Misalnya Yujibuni Ayun Adda Wajibahu Nah Disini Ayunnya Bisa Kita Gantikan Dengan Men Misalnya Atau Aladhi Ya Yujibuni Man Adda Wajibahu Nah Bisa Ketikan Aladhi Karena Nombornya Wajibahu Adda Nombor Maksudernya Mufrod Udaka Ya Bisa Ma Adda Wajibahu Atau Man Adda Wajibahu Atau Aladhi Adda Wajibahu Ya Pada Posisinya Ayun Bisa Kita Gantikan Maknanya Sama Yujibuni Ayun Adda Wajibahu Ini Maknanya Orang Yang Mengerjakan Tugasnya Membuat Saya Kagum Yujibuni Ayun Adda Wajibahu Ini Sama Bisa Kita Gantikan Kita Tempatkan Posis Ayun Posis Mausun Atau Yang Lain Yujibuni Man Adda Wajibahu Orang Yang Menonaikan Melaksanakan Tugasnya Sebuat Saya Gagum Nah Ayun Disini Marfu Karanti Adalah Tidak 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 Yang Selesai Dari Kemudian Isim Maknian Tidak Tidak Nanti 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 Sebenarnya Ada Isi-isi Mausul Yang Lain Tapi Tidak Beliau Kenalkan Disini Nanti Ada Zah Atau Du Yang Merupakan Isi Mausul Juga Dibaca Pada Kitab-kitab Yang Lain Yang Cukup Penting Yang Isi Mausul Yang Khos Ata Isi Mausul Yang Terakhir Tidak Tambahkan Ayun Nah Demikian Yang Bukit Sampaikan Orang Lebih Yang Mema'af Allah Alam Kisah Wabit Tafiku Wal Hidayah Zah Dekum Isoran Wa Ilman Nasian Kaman Daman Zah Kunggeran Ala Isimam Baus Ya Dekum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh